Hei Bukubong, balik lagi di Bokono! Ini Bokong! Bukubong, kali ini kita mau kasih lihat satu spot yang sebenarnya serem banget buat aku. Buat cowok tuh serem banget. Kenapa? Kenapa ya, cowok? Kenapa? Karena orang-orang suka cowok. Tapi orang itu cowok. Jadi artinya gay gitu. Jadi jangan keras-keras, jangan keras-keras. Jadi disini ada spot tempat kumpulnya orang-orang yang suka sesama jenis gitu ya. Aku nggak pakai kata-kata yang G, A, Y itu ya. Soalnya agak serem, soalnya kita lagi berada di kawasan yang suka sesama jenis gitu. Kalau mereka ketawa, mungkin Bukul dong? Iya, makanya serem. Hatinya cahaya, tapi badannya cowok. Jadi kalau Bukul gimana? Oke, serem. Ya, kita sambil nge-vlog ya. Ntar kita kasih lihat aja. Dan pure kita pakai bahasa Indonesia. Soalnya aku yakin mereka nggak ngerti. Dan kalau emang mereka ada apa-apa sih ya, cuy ya. Kalau ada apa-apa, kita ada tukang pukul tuh. Ya, Big Boy ya. Ada Big Boy ya. Tukang pukul. Tukang pukul ya. Kalau Edi sama Big Boy, pura-pura. Sesuka sesama jenis gitu? Ya, gimana? Ya kayak gini. Oh gitu? Gimana dong? Tapi untung kita bisa pakai bahasa Indonesia. Jadi nggak tahu kan orang-orang. Iya, iya, iya. Jadi gimana? Coba. Ya, coba, coba. Aku shooting. Ternyata. Ternyata. Dua-duanya. Hahaha. 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 Suka dua-dua ya. Hahaha. Hahaha. Jadi suasana bikin mereka... Uuuuhh, hahaha. Aneh. Hahaha. Hahaha. Suasana. Bikin orang aneh. Gitu. Hahaha. Hahaha. Ini karena masih terlalu sore, masih siang sebenarnya, ini baru jam 2, jam 3, jadi mereka baru buka kayaknya. Oh gitu? Belum buka ya? Belum, baru mulai, tempatnya kayak gini tuh. Oh gitu? Tutup kayak gini di belakang mereka. Oh no. Oh. Bukubang kalian tau kan artinya itu, kalau yang warna pelangi itu? Yang belum tau, kasih tau ya Cok, yang warna pelangi itu maksudnya apa? Pelangi? Ini kan? Iya, warna pelangi itu. Ini artinya LGBT. Itu adalah warna LGBT ya? Iya. Jadi kalau kalian lihat warna kayak gini, itu namanya suka sesama jenis gitu. Ini dia masuk ke dalam, gila. Ini buat tempat pijit-pijit kayaknya. Bukan, ini bar. Iya tapi sekalian pijit juga kan, pijit luar, pijit dalam kan? Hmm, gini. Serem banget kayaknya. Kalau udah malem kayaknya pasti rame banget kan? Iya. Terus kayaknya kita nggak mungkin nge-vlog kayak gini. I found some secret place. Iya. Oh gitu. Iya. So like, you know the house normal rooms? Hmm. Mereka buat like hotel dan ruang. Oh gitu. Katanya buat ini, buat ngelakuin hal-hal yang ya begitulah. Mantap-mantap begitu. Mantap-mantap. Bercocok tanam. Sesama jenis. Betul banget. Katanya serem banget ya Taya. Tapi lihatnya tempatnya kayak gini loh si acok belakang tuh. Mana? Tuh. Tuh. Iya, iya, iya. Takut ya. Gila. Ini adalah kawasan gelap lah. Asli gelap ini. Ini di Tokyo paling terkenal kan ini. Hmm. Ini bener-bener kawasan terlarang ya. Kalau bisa jangan masuk ke tempat kayak gini ya. Kalau malem-malem. Iya. Lihat aja warnanya tuh. Ini ada artinya bisa baca ya. Itu adalah A-D-U-L-T. Iya. Sini juga. Lihat warna-warni gitu tuh. 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 Ini ada artinya cowok. Cowok ini artinya. Kakak gitu. Kakak cowok. Ini cowok. Ini kakak cowok. Ini serem banget loh asli loh. Kalau malem nggak berani aku. Lihat ini atas ada warna-warni kan. Lihat si acok. Iya. Warna-warni itu di atas. Iya. Artinya? Itu ya. Tandanya kayak kelop malem gitu loh. Itu tandanya tuh. 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 Lihat. Ini karena masih siang aja ini. Kalau malem bahaya ini. Iya dong. Gimana dong. Tapi ada suara loh. Ya mereka baru buka kayaknya nih. Dari siang sampai tengah malem. Bukan dong. Tuh. Lihat. Ada bau ya. Ada baunya. Bau apa itu? Bau. Jengko. Bau itu enak-enak. Enggak. Bau cowok. Bau cowok tapi cewek gitu. Aku beneran saranin. Kalau buat teman-teman yang penasaran gitu ya. Jangan. Bukan mampir ya. Bukan mau masuk gitu. Cuman lewat aja gitu kan. Penasaran kan. Ya kalau bisa jangan malem gitu. Siang kalau enggak sore aja gitu. Ya paling enggak sore lah gitu. Kalau sampai malem kayaknya serem banget. Kalau cewek sih enggak apa-apa. Cowok gitu. Ngeri. Seriusan. Aku deg-degan. Kalau malem itu. Makasih. Kerehatan. Kayak kita kepo-kepo gitu. Kalau mereka marah. Takut dong. Iya bener-bener. Kita udah jadi juga. Udah jadi juga ini tuh. Udah jadi ya. Udah jadi ya di kita. Iya kapal diit. Yang apa sih. Gila. Kenyal-kenyal. Ini aplikasi buat apa ya. Yang ini. Omiyai gitu. Oh. Buat cowok sama cowok. Iya iya iya. Itu apa ya. Aplikasi mau dapat cewek. Bukan. Apa ya. Dapat cowok. Dapat pacar. Tuh. Udah pada kumpul-kumpul tuh siaco tuh. Habis ini mereka peluk-pelukan itu. Ini karena kebetulan masih siang. Jadi kelihatannya nggak terlalu banyak orang kan. Tapi coba kalau udah malem jam 8. Itu orang pasti banyak banget ini. Iya iya. Kenapa? Karena siaco pernah masuk. Dia sama temennya cewek sama cewek gitu. Hmm. Ya dia bukan. Bukan suka sama jenis. Cuma penasaran gitu. Diajak temennya. Iya. Kalau buku-buang penasaran. Coba aja kesini gitu. Sama temen-temen gitu ya. Malem-malem gitu. Jam 8-an jam 9 gitu. Pasti bisa ngeliat tuh. Banyak yang badannya maco gitu. Hmm. Tapi dia sukanya cowok. Iya kan badannya keker gitu kan ya. Ganteng gitu. Hidungnya mancung. Iya. Matanya dua gitu. Dalem lagi. Hahaha. Bisa dong. Iya tapi serem. Oh iya. Oh dia mau. Oh. Oke. See you. Bye bye. Dia mau daftar juga katanya. Jadi anggota. LGBT. Hahaha. Ya kalau kalian penasaran. Ini alamatnya di. Shinjuku. Dua come. 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 Sampai stasiun Sanchome tinggal jalan kaki aja sih. Terus tinggal cari aja nama barnya gitu. Ini sebenarnya kebanyakan. Di pinggir jalan itu keliatannya bar ya. Tempat minum-minum gitu. Tapi di belakang-belakang itu. Kayak tadi big boy kan masuk ya. Kayak kontrakan kecil-kecil gitu loh. Yang gelap-gelap gitu. Biasanya buat. Mantap-mantap bercocok tanam. Menurut aku sih. Orang yang apa. LGBT. Itu suka yang kayak itu. Soalnya dia keker gitu loh. Dan ada masita suka. Iya sih. Kumus. Kumis. Kumis kan. Iya punya kumis. Bukan kayak aku gitu ya. Dan apa. Keremus-keremus. Bukan keremus. Keremus kayak ayam aja sih. Iya. Kenyuk-kenyuk gitu. Kenyuk-kenyuk sih. Iya kan. Kamu kira babat apa. Tapi daging kayak. Kayak big boy gitu. Iya gitu. Ya pokoknya begitulah ya. Iya mereka suka kayak gitu. Ingat kalau kalian masih penasaran. Ya coba aja main kesini. Di atas jam 8. Sama temen-temen gitu. Coba aja liat gitu. Suasannya pasti berubah banget. Ini kali ini kita cuma bisa kasih liat pas siangnya ya. Sinjuku. Dua comeh. Jangan datang kesini sendirian. Kalian kayaknya bakalan di perkaos. Wow. Belakang ada satu orang tuh. Rambutnya panjang. Iya. Iya. Itu cowok dong. Itu cowok. Cowok itu. Ini kan? Iya itu. Cowok itu. Tadi aku liat. Itu? Iya. Tapi dia gak punya itu. Apa? Iya itu. Apa? Itu. Apa? Atas atau? Gak punya atas bawah kayaknya. Ada. Ada. Apanya? Atas apanya? Ada. Ini cewek. Oke. Itu dia dulu video kali ini. Semoga bisa menghibur. Buat yang masih penasaran tentang LGBT atau yang namanya gay atau yang lesbian segala macam itu masih banyak banget itu di Tokyo ya. Semoga kita bisa kasih liat lagi di kesempatan lain. Thanks for watching it. Always be smart then. Bye san. Bye bye. Ada tulisannya itu loh. Apa? Ada tulisan kanji cowok tuh. Iya. Iya kan? Iya. Hmm Dragon Man. Iya. Artinya? Dragon Man. Naga naga. Naga cowok. Naga cowok. Bukan ular? Bukan. Tau gak? Iya.. selamat menikmati